Pelajaran yang berkaitan dengan rumus terkadang memang membuat pusing ya, tapi kamu gak perlu khawatir lagi deh. Berikut akan kita sajikan 5 aplikasi matematika di smartphone yang bisa mematuhu, tapi jangan disalahgunakan ya. Pernah gak kamu kalau misalnya dikasih PR terus kemudian dikasih soal bingung, sendirian, mengerjakannya sampai berhari-hari, terus malah jadi stres? Nah, sekarang jamannya teknologi teman-teman akan dipermudah. Dalam hal ini akan kita sajikan 5 aplikasi yang super pintar yang kaitannya dengan matematika dan bisa diakses di HP kamu. Yang pertama yaitu Automate Photo Calculator. Ini aplikasi sebenarnya hampir mirip dengan PhotoMate. Kamu cukup mengarahkan kamera ke arah soal yang diinginkan dan langsung dipotret aja, terus kemudian muncul solusinya. Nah, asik ya. Aplikasi ini didukung oleh 250 rumus matematika. Nah, aplikasi ini pun memiliki kekurangan yang sama dengan PhotoMate, yaitu ketidakmampuan menyelesaikan persoalan matematika pada soal yang ditulis tangan. Jadi, syaratnya adalah tulisan tangannya harus jelas. Dan satu trik lagi, menulisnya itu di kertas yang tidak bergaris, biar ketika dipoto bisa dikenali dengan baik oleh aplikasi ini. Nah, tadi saya bilang kan hampir mirip dengan aplikasi PhotoMate ya. Yang berikutannya adalah aplikasi PhotoMate itu sendiri. Ini aplikasi yang menurut kita paling bagus, karena kita sudah pakai sekitar satu mingguan dan ternyata ini paling menyenangkan. Cara penggunanya juga simple dan tinggal di foto, terus kemudian langsung keluar penyelesaian soalnya. Satu aplikasi matematik yang sangat mudah sekali digunakan adalah PhotoMate. Kamu cukup memotret soal matematika yang akan kamu kerjakan, dan nantinya akan menampilkan alur yang menjelaskan bagaimana proses pengerjaan soal tersebut. Namun, aplikasi ini punya kekurangan. Sama saja dengan yang tadi kita singgung, AutoPotoMate. Kalau tulisannya jelek, maka tidak dikenali. Bukan tidak dikenali, tapi nanti miss. Jadi, X kali jadinya X, X misalnya seperti itu. Intinya dibuat tulisannya yang paling bagus, dan saran dari kita tulislah di kertas yang tidak bergaris. Aplikasi berikutnya adalah MateWay. Ini asik banget menurut kita. Jadi, pernah nggak sih kalau misalnya kamu punya PR ya, terus bingung kamu WhatsApp ke teman, ternyata temanmu nggak bisa. Nah, di aplikasi ini itu kita hampir mirip dengan kita curhat ke teman lagi kesulitan, tinggal di chat, dan mereka akan langsung membalas. Tapi ini menggunakan artificial intelligence. Jadi, by system. Jadi, kamu tanyanya jangan yang aneh-aneh ya. Dengan tampil lain yang simpel, kamu hanya perlu memasukkan soal dengan keyboard virtual. Tadi saya bilang apa ya? Cukup lengkap karena dilengkapi dengan bagi soal matematika dasar, atau yang paling basik, sampai ke yang jelimet-jelimet sekalipun ya. Ada ribuan rumus yang sudah terintegrasi di aplikasi ini, seperti kalkulus serta kimia yang menurut kita susah untuk dibuatkan, tapi ternyata dengan aplikasi ini sangat-sangat mudah. Yang keempat yaitu Malmat. Ini agak beda dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya. Hampir mirip dengan kalkulator, namanya juga kalkulator ya. Cuma di sini kita harus meng-inputkan soalnya menggunakan keyboard virtual. Nah, asiknya di aplikasi ini mendukung banyak rumus-rumus ya, yang ada integral dan sebagainya. Terus banyak matematika yang rumit-rumit. Tapi kekurangannya adalah teman-teman harus nulisnya sesuai. Jadi jangan asal-asalan. Kalau sesuai dengan rumus, ya berarti sesuai. Tapi kalau tidak, nanti aplikasinya akan error atau tidak terdeteksi di aplikasi ini. Terus kemudian, dan yang terakhir adalah Math Express. Ini, ketika kita pakai aplikasi ini, luar biasa ya. File-nya kecil banget. File-nya kecil banget. Dan ternyata fungsinya beragam. Dengan dukungan kelengkapan berbagai rumus matematika, ada fisika, ada teknik elektro dan kimia, yang disusun berdasarkan kategori yang memudahkan kamu dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara mudah. Dan tidak hanya itu, aplikasi ini juga menjadikan fitur grafik untuk jenis soal-soal tertentu. Nah, dari 5 aplikasi ini, silakan teman-teman dicoba. Terus kemudian, mana yang paling diminati, mana yang paling disukai, dan mana yang paling membantu. Ingat, yang tadi sudah kita sampaikan, jangan disalahgunakan. Bagaimana? Matematika sudah tidak seseram yang kita bayangkan dari dulu ya. Kalau dulu kita mau pelajaran matematika susah, horor, kita sekarang dengan jamannya teknologi, kita akan sangat diperbutakan. Silakan dicoba. Dan tulis di kolom komentar, mana yang paling kalian suka. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!